assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya sobat ketemu lagi dengan duit siswanto pada kesempatan kali duit siswanto akan menerangkan bagaimana cara pembibitan buah naga dari biji oke ya sobat oke langkah pertama yang perlu sobat siapkan adalah ini Hai bijinya ya buah naga yang sudah diambil bit itu dagingnya kemudian di ayak dengan menggunakan air ya jadi membuangkan lebih lendir atau buahnya apa daging buahnya ya jadi ntar tersisa tinggal bijinya saja Oke setelah disisakan bijinya seperti ini langkah selanjutnya itu dikeringkan terlebih dahulu ya sobat ya ini bijinya langkah kedua yaitu dikeringkan terlebih dahulu nah seperti ini ini kalau sudah kering seperti ini langkah selanjutnya yaitu penyemaian saya biasa menggunakan cara ini yaitu menggunakan media tisu jadi penyemaiannya sangat mudah dan mudah sekali untuk diteliti ya ya atau dicek jadi terpangkau terus ya terpangkau apa sih terawasilah ya ini oke selanjutnya seperti ini kemudian dikasih air ya ketika si air secukupnya asal basah aja ya seperti ini nah kalau sudah basah semuanya Oke selanjutnya siapkan bijinya dan kita tutulkan satu persatu ya kita tutulkan atau kita taruhkan ya taruhkan satu persatu ambil terus ditul-tul nah ya ditul-tul nah nah tul-tul jadi biar enggak saling berhimpitan nah setelah sudah merata dan terapi rasa biasa cukup sekarang waktunya ditutup ini fungsinya untuk melakukan pelembaban ya pelembaban ini cukup lima hari ya satu hari dua hari tiga hari pun sudah mulai berkecambah dan mulai nongol tunas-tunasnya ya sobat ya Oke jadi biarkan selama 123 hari ya Oke setelah tiga hari kurang lebih seperti ini ini dia ini dua harian nah ya dua hari tiga hari nah dia sudah mengeluarkan kecambah seperti ini itu nah kalau sudah seperti ini kita waktunya untuk memindahkan ke media polipek nah karena saya menggunakan media gelas kemasan seperti ini jadi enggak apa-apa ya sobat mau pakai polipek juga Bapa ini isinya yaitu tanah biasa tanah subur nih tanah subur ditampur dengan popok popok kompos ya popok kompos Nah setelah itu kemudian kita go buat menggunakan pingset ya kemudian sebelumnya kita cerwekin cerwekin medianya sedikit-sedikit nah kemudian kita ambil bijinya sudah kecambah ya sudah berkecambah seperti ini kemudian kita letakkan di masing-masing polipek nah tinggal ditaruh saja ya dicerwekan tadi apa di lubang tadi usahakan dan itunya di atas tuh nah kelihatan masih kelihatan ya untuk itu semuanya kita masukkan bisa 22 atau 11 juga nggak papa 22 juga nggak papa soalnya nanti kalau sudah tumbuh besar kita pindah ke pot-pot gitu ya untuk penutup atasnya kita menggunakan ini serabut dari kelapa ya serabut kelapa yang dihaluskan atau namanya kokopit ya kokopit ini ini sangat bagus untuk tanaman-tanaman seperti ini ya biar dia nanti masih cepat nongol kita pakai semuanya ya Oke setelah sudah semuanya kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya tapi masih terjangkau oleh sinar matahari ya jadi kalau saya menggunakan tempat seperti ini supaya tidak bersebaran kemana-mana ya atau acak-acakan ya Nah taruhkan di tempat-tempat seperti ini yang masih terkena sinar matahari ya sobat ya oke selang selah waktu tiga hari dia sudah menongolkan diri ya dia sudah menongolkan diri tuh jadi tunas-tunasnya sudah mulai keluar itu seperti itu ini dalam waktu tiga hari empat hari ya nanti kalau sudah waktu seminggu dong atara dua mingguan dia sudah membesar seperti ini ya sobat ya ini dia nih dia sudah mulai membesar dan menongol seperti ini ya muncul itu dia mirip dengan tanaman kaktus ya tapi ini adalah tanaman buah naga Oke ya sobat ya sobat sobat pasti pada tahu lah ya buah naga tumbuhnya seperti apa Nah setelah hulu sudah kayak gini ya ini umur sekitar satu minggu atau satu setengah mingguan lah ya sobat-sobat bisa menghayati sendiri kalau sudah memraktekannya ya sekarang waktunya untuk dipindahkan ke polipek lebih besar saya menggunakan sekam pupuk kandang dan sini seperti ini ya ini subur sangat subur ya sobat ya ini udah siap tanam jadi ada tanah tanah subur tanah ini dan tanah itu ya dan fungsinya juga sangat itu ya intinya lah itulah oke langsung saja kita buka ya dan kita ini masukkan ke polipek seperti ini ini dia kalau sobat nggak ada media tanam seperti ini juga media tanam seperti biasa nggak papa ya yang penting eh struktur tanahnya itu halus ya tidak padat dan mudah di lalui akar Oke cara pengambilannya cukup mudah tinggal di pencet pencet sampai gepeng ya di pencet cat nah terus keluar seperti ini tinggal masukkan saja ke polipeknya ya sobat ya Nah ditrap na ces Hai kemudian di tekan-tekan supaya madet kalau sudah seperti ini kita harus menutup supaya akar makin banyak ya jadi akarnya nanti tambah banyak kita harus tutup lagi menggunakan wakupet Hai atau tanah yang tadi ya intinya kita menutupi sampai batas atasnya nah udah seperti ini Hai langkah selanjutnya kita tekan-tekan supaya madet sama nah Hai seperti ini ya sobat ya ini nanti bisa dipindahkan lagi ke polipek yang lebih besar Pindahkan lagi ked土That bebas juga bisa untuk penyiramannya cukup satu peta aja ya cr quadratic Hai pelung vegetan bela mejores ya setelah itu biarkan saja Hai nah setelah sudah disiram kita tempatkan di tempat yang seperti biasa masih terkena sinar matahari tapi ini sinar mataharinya ada dibanyakin ya jadi bisa ditaruh di tempat yang lebih banyak terkena sinar matahari langsung tapi agak tidak langsung kalau saya kan taruhkan ke teras tapi masih terkena sinar matahari mataharinya masih melembu oke sobat semoga cara penyemayannya dan cara pembibicahannya bisa berhasil saya doakan semoga sukses jangan lupa like dan subscribe channel supaya bisa berkembang dan memberikan manfaat yang bagus dan banyak untuk teman-teman dan sobat-sobat semua oke ya sobat atas perhatiannya saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh